Halo guys, ketemu lagi di vlog Deddy Andrianto Kurniawan Kali ini ada kesempatan untuk nge-vlog lagi Sekedar jalan-jalan ya, kali ini tepatnya di daerah Dekat-dekat rumah, masih satu kelurahan ya Jadi di belakang rumah saya itu ada namanya bukit ya Gak tau namanya apa ya, tapi orang menyebutnya gunung patok Gak tau nama lumrahnya apa Cuma ini lokasinya tidak jauh dari rumah ya Kurang lebih beberapa Gak sampai setengah kilometer lah Naik motor teman lima menit lah Oke, dari view-nya sendiri ada di tebing ya Lumayan bagus ya Tempatnya sepi, tapi ada jalan penduduk juga sih Cocok untuk tempat resolusi Kali ini bareng Ari Tuh, Ari teman saya Kita kesini cuma berdua Akan nyobain tenda Kemarin di konten saya bersama adik saya, Robby Sudah review tenda Java Java outdoor apa nggak salah ya Kali ini tenda dari Specs atau Specs Tenda outdoor ya Check this out Check this out Tidak Kali ini jokin 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 Akan di tempat di mana namanya lagi ngecam di Bukit Apa sih ini gunung patok ya itu ditelunjuk saya itu gunung rawu bisa kelihatan yang disitu itu gunung ijen gunung ijen berdiri cantik ya Eh apa enggak kebalik ya itu gunung ijen itu gunung soket pokoknya disitu ada beberapa gunung disitu ada itu gunung misterius itu sebelahnya gunung yang aku bilang ijen itu hanya itu hanya terlihat pada momen tertentu misalnya ketika nggak ada awan kalau mendung dia seolah-olah nggak ada gunung jadi di gugusan di pegunungan yang ijen ini ada beberapa gunung yang terlihat dari peta-peta sekitar Banyuwangi jadi ijen ini di kisah gunung ijen ini diajen yang sering diserimu di awan sekalipun musim kemarau seperti ini yang tempat saya berdiri ini ini bukit ya Nah yang itu gunung ringgit namanya gunung ringgit gunung ringgit ini ketinggiannya sekitar seribu nggak sampai seribu sekitar 1200 ya ya 1200 tapi dia merupakan gunung tertinggi di Kabupaten situ Bondo selain rengganis ya rengganis itu pergunungan angkupuro kemudian disitu kamu bisa lihat disitu ada kota bisa terlihat jelas itu kota jadi setiap kali saya berada di sini sampai saya berdiri di tempat ini saya selalu merasa bisa melihat tempat hidup saya dari atas ini seolah-olah ini tempat seperti di kahyangan kita bisa melihat layar kehidupan dan di kanan ini ada ke pusat bukit-bukit yang tempat saya naik tadi itu motor kami ini tenda kami tenda kami ini didirikan ya sekedar berdiri malam ini kita ngecam sini bersama Mas Ari say hi to the camera yes di tempat ini sunyi sepi enggak ada apapunnya tidak ada kitas kehidupan manusia tidak ada tanda-tanda gitu oke di perbukitan ini ini bukit yang konon apa ya tidak tidak dihuni ya tidak ada penduduk disini pemukiman terdekat jaraknya kurang lebih dua atau tiga kilometer bawah sana di sini ada bebatuan yang ini batuan ini batu gampingnya batu gamping ini konon umurnya ini ribuan tahun ya di sejak jaman purba dari endapan-endapan nah ini dari endapan-endapan untuk kars pegunungan kars dia apa namanya nah dia ribuan tahun mengendap di sini batuan ini batuan ini umurnya ribuan tahun dan dia rapuh dia sangat mudah dipecah dia rapuh sekali dan dia batuan muda ya dia batuan muda gunung terbentuk dari utusan super vulkanik ratusan ribu tahun yang lalu dan gunung vulkanik terdekat dari tempat ini adalah itu gugusan gunung raung dan gunung ijen gunung ijennya tuh gunung ijen gunung ijen itu adalah gunung-gunungan kawah vulkanik terbesar di dunia ya kawah vulkanik terbesar di dunia yang ada api birunya yang hanya terdapat dua di dunia ini satu di gunung ijen satu di selandia baru yes Oke Mas Ari gimana gimana kabarnya gimana perasaannya ada di apa namanya tempat seperti ini lihat di sana tempat seperti ini tidak cocok ya mungkin disaat kita masih pandemi sekarang kita nggak bisa kemana-mana Hai betul lagi terdampak ya kaya traveling ya sebenarnya disitu sendiri punya ha tempat yang bagus agak keras tempat yang bagus yang cocok untuk membuat mengobati rasa rindu kita kepada alam Hai begitu jadi bagi kaum-kaum milenial se-melenial ini udah adalah power ya nggak usah jauh-jauh ya usah jauh-jauh di kota sendiri betul aman sosialisasi jauh-jauh bukan sosialisasi banget ini terpencil ya jauh-jauh-jauh protokol kesehatan enggak perlu darah bebas-bebas eh tapi kalau di kota tetap masker dong protokol kesehatan maskernya ada ya ada maskernya ada 10.000 punya saya 6000 yang pakai kain ya boleh saya sekalipun sudah suhutan-sultan saya Tony Rojib ya gitu dulu ya saya mau gimana kesan dengan tempat ini masari suka tempat ini saya suka kalau kayak dilihat dilihat seperti ini adi itu ada tebing-tebing seperti itu kayak di mungkin kayak di Jaya Wijaya waktu jalur pendagian itu kan ada itu misalnya youtuber-youtuber namanya ini sama gitu itu banyak yang bisa menyamai jangan-jangan kami nih kadernya pok darwis surat dikara saya bukan kelompok tapi individu-individu yang sadar akan wisata gitu enggak tahu jangan salahkan saya tapi memang kurang tahu ya dikasihnya Iya iya mengenak kepada saya ya 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 Terima kasih.